Bismillahirrahmanirrahim Cek suara saya masuk Bapak-Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibu rabbuna wa yardha Ashadu an la ilah ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Rabbish rahli sadri wa yasirli amri Wa ahlul uqdatan min lisan yafqahu qawli Allahumma faqihna fitin wa alimna ta'wil Baik Alhamdulillah segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Di malam hari ini kita bisa kembali bertatap virtual begitu ya Di majlis yang rutin kita adakan tiap selasa malam Yaitu hijrah bersama was Insya Allah malam hari ini kita akan kembali bermula zamah bersama guru kita Belajar bersama guru kita Tuan Guru Ustadz Abdu Somad Bapak Ibu sudah siap untuk belajar? Insya Allah ya Saya menyaksikan wajah-wajah di layar kaca Ada Ibu Sonia, Bapak Farhan, Ibu Neti yang lagi baring Insya Allah Bapak Bambang, Umi Fatir, Dr. Haris dan lain sebagainya Nggak bisa saya sebutin satu-satu yang tampak semangat untuk mengikuti kajian pada malam hari ini Insya Allah Bapak Ibu Satu hal yang patut kita syukuri pertama kali ya adalah Kesempatan ya Kesempatan untuk bisa malam hari ini menuntut ilmu Memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah SWT Dalam rangka untuk kebaikan Karena di waktu yang sama Masya Allah Banyak orang yang punya gadget Banyak orang yang punya akses internet Tapi kita nggak tahu digunakan untuk apa Dan kita Masya Allah Alhamdulillah Diberikan oleh Allah Kesempatan untuk bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk belajar Mudah-mudahan HP kita, gadget kita, internet kita Yang sudah kita korbankan untuk beli Terhitung sebagai suatu yang berpahala Amin Allahumma amin Bapak Ibu rahmatya Allah Bersolat kita kepada Nabi SAW Dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Baik Bapak Ibu Tidak berpanjang lebar InsyaAllah guru kita sudah Berada di tengah-tengah kita ya Tapi sebelum itu Seperti biasa Saya sampaikan beberapa aturan-aturan Supaya Kita mendapatkan barokah ilmu Yang disampaikan oleh guru kita Sambil nunggu juga Ini kameranya masih belum aktif ya Masih mengkondisikan di sana Di pekan baru Bapak Ibu Pastikan Bapak Ibu semuanya Ayah Bunda semuanya Sudah dalam kondisi siap untuk belajar ya Pastikan sudah sholat Sudah sholat isya Kalau belum silahkan sholat dulu Jadi Sudah belajar fikih prioritas Mana yang harus didahulukan Jangan sampai yang sunnah Didahulukan ketimbang yang wajib Begitu Sholat dulu Sholat Sholat wajib Begitu ya Sholat isya Kemudian Bapak Ibu tidak boleh nyambil-nyambil Kalau bisa Serius kita Belajar Duduk Begitu Duduk Siapkan catatan Entah itu Boleh pakai not HP dan lain sebagainya Buku catatan juga Lebih baik Karena ilmu Itu akan melekat Kalau kita Mengikatnya dengan catatan Dengan pena Begitu insyaallah Karena harapannya Bukannya Kedar menjadi wawasan ya Bapak Ibu semuanya Kita juga bisa mengajarkan kembali Begitu kira-kira Kemudian Bapak Ibu Kalau bisa Sebagai wujud adab kita Pada guru kita Dan tahu Ini makhluk apa gitu ya Open kameranya Dibuka kameranya Kalau misalkan berhalangan Gak apa-apa Konfirmasi saja Ya Kalau Berhalangan Konfirmasi Misalkan ada yang Ibu-ibu menyusui Gak apa-apa Di-offkan saja kameranya Jadi kalau yang tidak berhalangan Sebisa mungkin Dibuka kameranya Baik Sudah siap untuk belajar Bapak Ibu? Siap ya Insyaallah Ada yang baru pertama kali Hadir di Kajian Nijerah Usamawas ini Coba Katakan saya Pakai fitur Raisen juga boleh Angkat tangan Ada yang baru pertama kali ikut Saya Masya Allah Yang angkat tangan Ada tiga orang Empat Kak Imran Kak Lina Insyaallah Ini dari mana saja Coba di feedback di kolom chat Dari mana saja Yang sudah hadir Bandung Insyaallah Cikampek Kendari Gorontalo Luar biasa Insyaallah Kuala Lumpur Gak ketinggalan juga Tasik Papua Papua ini jam berapa? Di sana sekitar jam 11 ya Masya Allah Masih Melek gitu Untuk bisa Untuk apa Bisa belajar Mudah-mudahan Dihitung sebagai Pengorbanan yang berpahala Insyaallah Baik Bapak Ibu Terima kasih Yang hadir Dari manapun Mudah-mudahan Dengan adanya Forum virtual ini Bisa Menyatukan Ikatan Ukwah Kita Ikatan Persaudaraan Kita Dalam Islam Dan juga Membuat kita Makin dekat Kepada Allah Dan pastinya Membuat kita Makin Bisa mengilmui Islam secara mendalam Melalui majelis Hijrah bersama Awas ini Baik Bapak Ibu Semoga kita mulai Seperti Hijrah bersama Awas ini Adalah program Yang kami Persembahkan Dari Gerakan Sidak Surgakan Indonesia Dengan Al-Quran Saya sedikit ya Jelaskan ya Supaya Bapak Ibu tahu Sidak itu Singkatan Surgakan Indonesia Dengan Al-Quran Punya misi Punya visi Visinya Mensurgakan Indonesia Misinya Tiga Tiga M M yang pertama Memberantas Buta huruf Al-Quran Kemudian M yang kedua Mencetak 23 juta Penghafal Al-Quran M yang ketiga Membangun 6.236 Rumah Quran Dan 114 Kawasan Tiga ini Implementasinya Apa saja Kita Untuk Berantas Buta Aksara Al-Quran Kita ada program Support Guru Ngaji Jadi dengan kita Mendukung Para Guru Ngaji Guru Ngaji Semangat Untuk Ngajar Mereka Kita Topang Kafalahnya Begitu Insyaallah Mereka Juga Akan Bersemangat Untuk Ngajar Sehingga Banyak Orang Yang Bisa Baca Quran Bisa Baca Quran Melalui Para Guru Ngajima Kita Dukung Mereka Mencetak 23 juta Penghafal Quran Itu ada Program ICH Tadi Sedikit Video di Mukodimah Kami Sampaikan ICH Indonesia Cetak Hufas Hufas Mencetak Para Hufas Hufas Yang Ada Di Seluruh Indonesia Kita Biasi Sesuai Sejauh Ini Sudah Kurang Lebih Hampir 230 Orang Yang Kita Biasi Sesuai Full Masyaallah Ini Hadir Dari Bapak Ibu Semuanya Support Dari Para Musinin Semuanya Yang terakhir Adalah Membangun 114 Kawasan Dan 6236 Rumah Quran Ini Implementasinya Salah Satunya Adalah Kita Membangun Pondok Pondok Membangun Rumah Quran Dan Salah Satu Yang Hari Ini Kita Sedang Bangun Ikhtiarkan Bersama Sama Adalah Pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra Yang Lokasinya Di Rimbu Panjang Di Kampar Riau Nah Kira-kira Itu Sedikit Penjelasan Tentang Sidak Bapak Ibu Bagi Mungkin Yang Belum Tahu Bagi Bapak Ibu Nanti Yang Misalkan Berminat Tingin Bergabung Disidak Silahkan Hubungin Admin Baik Bapak Ibu Seperti Biasa Ini Sudah 420 Orang Yang Bergabung Saya Memberikan Kesempatan Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Mengajak Keluarganya Untuk Ngaji Pada Malam Hari Ini Boleh Linknya Di Share Tapi Cukup Di Keluarga Saja Linknya Di Grup Grup Keluarga Grup Arisan Grup Alumni SD SMP SMA Dan lain sebagainya Silahkan Di Share Mudah-mudahan Dengan kita Share Kita Kebagian Pahalanya Begitu Kita Kecipratan Kebaikannya Insyaallah Silahkan Di Share Bapak Ibu Link yang Sudah Kami Bagikan Ya Silah Alhamdulillah Terima kasih Ibu Efi Yang Sudah Ikut Share Baik Peluang Kebaikan Itu Bisa Bapak Ibu Ikuti Melalui Video Yang Bisa Ditonton Pada Video Berikut Ini Saya Ijin Untuk Memutarkan Video Sebelum Kita Mulai Kajian Assalamualaikum 2024 2024 Ini Adalah Per 30 April Petang Selasa Nanti Malam Kita Akan Ketemu Di Hijrah Bersama Ustaz Abdul Soman Melalui Online Ini Sengaja Kami Ambilkan Gambar Petang Ini Untuk Melihat Beginilah Suasana Terakhir Sekarang Finishing Bagian Depan Dalam Sudah Pasang Keramik Untuk Kamar Lemari Sudah Diisi Insyaallah 36 Kamar Bawah 2 Lantai Satu Lantai Dua Lantai Tiga Lantai 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 Insyaallah akan diisi oleh Santri Penghapal Al-Quran Pada Bulan Juli Akan Masuk Sini Mohon Support Semua Jamaah Support Dan Doa Berkas Lalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Insyaallah Bapak Ibu Yang bergabung Di Zoom Kali ini Insyaallah Bagi Bapak Ibu Yang ingin Berwakaf Atas nama Orang Tua Untuk Membangun Pondok Quran Azhara Ini Bisa langsung Klik Link yang Sudah Kami Bagikan Saya Ijin Untuk Matikan Chat Terlebih Dahulu Supaya Tidak Tertimpa Dukung .sidak .id Slash UAS Insyaallah Di situ Akan diarahkan Ke website Dan Pastikan Bapak Ibu Kalau memilih Nominal Transfernya Sesuai dengan Kode unik Sesuai dengan Kode unik Supaya Ter-record Di website Secara Otomatis Baik Insyaallah Malam hari ini Bapak Ibu Kita akan Belajar Tentang Manusia Mulia Yang sering Kita Baca Di dalam Solat kita Terutama Di tahiyyat Yaitu Adalah Nabi Ibrahim Alayhi Salam Kita Kenal Beliau Sebagai Suri Tawadan Dalam Kesabaran Ketakwaan Dan Masyaallah Pengorbanan Beliau Insyaallah Kita akan Belajar Hikmah Hikmah Apa saja Yang bisa Kita dapatkan Dari Perjalanan Hidup Beliau Bersama Guru Kita Tuan Guru Ustaz Abdus Insyaallah Malam Hari Ini Kita Akan Belajar Kurang Lebih 45 Menit Nanti Ustaz Menyampaikan Bapak Siapkan Pertanyaan Pertanyaannya Ya Siapkan Pertanyaan Pastikan Dalam Kondisi Menyimak Yang Serius Begitu Tidak Nyambil Nyambil Baik Kepada Guru Kami Yang Kami Muliakan Ustaz Tad Abdus Somad Kami Persilahkan Tafal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah Wa Ala Alihi Was Sahbihi Waman Tabi'ahu Wawwalah Bang Alvin Firdaus Beserta Seluruh Tim Yang Ada Di Pontianak Tim Yang Ada Di Riau Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat Hijrah Bersama Ustaz Abdus Somad Yang dimuliakan Allah S.W.T Tema kita Malam ini Memeti Hikmah Dari Perjalanan Hidup Kekasih Allah Khalil Allah Nabi Ibrahim A.S. Pertama Surat Al-An'am Ayat 74 Ibn 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 Mengapa Engkau Menjadikan Berhala Berhala Sebagai Tuhan Kenapa Mempertuhankan Patung-patung Berhala Berhala Lalu kemudian Jawab Bapaknya Azar Ilam Tantahi Kalau kau Tidak Berhenti Menceramahi Aku Mendakwahi Aku Melarang Aku La Arjumannaka Aku akan Melemparmu Pakai Batu Wahjurni Maliyah Tinggalkan Aku Untuk Waktu Yang Lama Pergi Di sana Dia Usir Kata Nabi Ibrahim Walaupun Begitu Perbuatan Mupadaku Hai Ayah Aku Tetap Akan Memintakan Ampun Kepada Allah Sesungguhnya Allah Sangat Dekat Dengan Aku Dan Dia Mengabulkan Segala Doa Pelajaran Yang Pertama Dari Nabi Ibrahim Adalah Nabi Ibrahim Berhadapan Dengan Orang Tersayang Terdekat Orang Tua Ini Pelajaran Bagi Adik-adik Kawan-kawan Sahabat-sahabat Yang hijrah Berhadapan Dengan Ayah Berhadapan Dengan Ibu Berhadapan Dengan Kakak Berhadapan Dengan Abang Berhadapan Dengan Adik Berhadapan Dengan Keluarga Terdekat Yang Mestinya Men Support Hijrah Kita Tapi Pada Kenyataannya Menjadi Perusak Hati Kita Nah Ini Banyak-banyak Belajar Dari Nabi Ibrahim Coba Dilihat Kasarnya Ucapan Azar La Arjuman Naka Saya Akan Lempar Kamu Rajam Itu Artinya Lempar Pake Batu Wah Jurni Maliyah Tinggalkan Saya Saya Akan Meninggalkan Kamu Itu Kasar Tapi Yang Lebih Kasar Tinggalkan Saya Apa Jawab Nabi Ibrahim Apakah Nabi Ibrahim Membalas Dengan Kata Kasar Apakah Nabi Ibrahim Mencaci Sumpah Serapah Saya Akan Memintakan Ampun Kepada Allah Untuk Allah Mengampunkan Dosa Saya Dan Saya Dekat Dengan Tuhan Jadi Berikutnya Berikutnya Nabi Ibrahim Ketika Umat Yang Yang Pertama Kita Hadapi Dalam Dakwah Hijrah Adalah Orang Tua Ring Di Luar Itu Ini Umat Ada Beberapa Orang Membaca Ayat Ini Lalu Mengatakan Nabi Ibrahim Mencari Tuhan Perlu Dipahami Nabi Dengan Filosof Itu Berbeda Filosof Socrates Demokritos Thales Aristoteles Itu Mencari Filosof Itu Berpikir Mencari Sedangkan Nabi Tidak Mencari Nabi Itu Diberi Malaikat Jibril Langsung Datang Memberi Dia Jadi Nabi Ibrahim Tidak Pernah Mencari Tuhan Itu Nabi Ibrahim Melihat Matahari Katanya Ini Tuhan Ketika Matahari Hilang Ternyata Bukan Tuhan Malam Dia Lihat Bulan Ini Tuhan Ketika Bulan Hilang Berarti Bukan Tuhan Dia Tidak Mencari Tuhan Nabi Ibrahim Sudah Tuhan Sebelum Mencari Allah Sudah Jelaskan Tentang Allah Lalu Kenapa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Sedang Membantah Argumentasi Kaum Sobiun Penyembah Planet Bintang Bulan Matahari Mereka Menyembah Bulan Bintang Matahari Nabi Ibrahim Mengajak Mereka Untuk Berpikir Menggunakan Logika Kalian Menyembah Matahari Iya Matahari Ada Ada Ketika Matahari Petang Tenggelam Hilang Mana Tuhan Kalian Tuhan Kok Tidak Selamanya Tidak Kekal Lalu Kemudian Di waktu Malam Siapa Yang menerangi Malam Dan Kalau Begitu Dia Tuhan Tidak Tidak Wabda Siang Hilang Maka Nabi Ibrahim Ingin Mengajak Kita Untuk Berargumen Laga Argumen Bumerang Memakai Senjata Orang Lain Untuk Menjatuhkan Dirinya Itu Dirakukan Nabi Ibrahim Apakah Masih Ada Manusia Sekarang Yang Menyembah Matahari Dan Bulan Ada Masa Iya Ada Orang Menyembah Matahari Dan Bulan Percaya Dengan Peredaran Bulan Bahwa Besok Dia Akan Sukses Kalau Bisnis Orang Yang Percaya Astrologi Bahwa Peredaran Matahari Bulan Dan Bintang Mempengaruhi Rezeki Mempengaruhi Jodoh Mempengaruhi Keadaan Ekonomi Mempengaruhi Teman Maka Perbuatan Ini Namanya Syirik Mempersekutukan Ada Kuasa Lain Selain Kuasa Allah Subhanahu Ta'ala Sedangkan Kita Sebagai Orang Beriman Mengatakan La Hawla Wala Quwata Illa Billah Tidak Daya Tidak Upaya Kecuali Hanya Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Kalau Kita Ketemu Dengan Satu Aliran Maka Pakailah Metode Nabi Ibrahim A.S. Gunakan Argumentasi Pikiran Kita Lanjutkan Menghadapi Orang Tua Sudah Menghadapi Umat Yang Menyembah Matahari Bulan Bintang Sudah Sekarang Menghadapi Umat Yang Menyembah Patung Berhala Nabi Ibrahim Melihat Masyarakatnya Sedang Pergi Ke Kebun Kurma Sepi Lalu Nabi Ibrahim Pergi Ke Tempat Penyembahan Berhala Mengambil Kampak Dia Hancurkan Berhala Kecil Kecil Setelah Itu Dia Gantungkan Kampak Di leher Berhala Yang Besar Pada Waktu Siang Orang Kampung Pun Pulang Orang Kampung Marah Marah Orang Kampung Ngamuk Ngamuk Ini Pasti Perbuatan Ibrahim Mereka Nanya Kepada Nabi Ibrahim Apakah Engkau Yang Melakukan Ini Kepada Tuhan Tuhan Kami Apa Jawab Nabi Ibrahim Yang Melakukan Ini Pasti Patung Yang Paling Besar Ini Tanya Patung Patung Itu Kalau Mereka Berbicara Nabi Ibrahim Sedang Mengajak Menggunakan Otak Kamu Yang Menghancurkan Ibrahim Enggak Terus Siapa Yang 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 Ngancurkan Ini Kalau Kamu Nggak Percaya Tanya Aja Dia Menurut Logika Akal Mana Mungkin Patung Bisa Menghancurkan Patung Kecil Lalu Kenapa Nabi Ibrahim Mengajak Untuk Berdialog Dengan Patung Itu Kamu Kan Nyembah Patung Tujuan Nyembah Patung Itu Apa Dua Pertama Mendatangkan Keberuntungan Kedua Menolak Negatif Mudarat Kamu Menyembah Patung Tapi Kamu Tidak Bisa Menolak Mudarat Dengan Patung Dan Kamu Tidak Bisa Mengambil Manfaat Maka Nabi Ibrahim Sudah Mengajak Lalu Kemudian Apa Yang Terjadi Orang Kalau Sudah Kalah Otak Dia Akan Main Otot Hati-hati Dengan Orang Yang Punya Otot Kalau Otaknya Kalah Maka Dia Akan Main Otot Yang Lebih Parah Lagi Tidak Main Otak Kenapa Karena Memang Tak Ada Otak Langsung Main Otot Aja Tiga Yang Sudah Dihadapi Nabi Ibrahim Saudara Ayah Kandung Yang Kedua Umat Yang Percaya Kepada Astrologi Yang Ketiga Adalah Berhadapan Dengan Para Penyembah Berhala Patung Berikutnya Yang Keempat Apakah Selesai Ujian Nabi Ibrahim Belum Ujian Ayah Sudah Ujian Umat Penyembah Berhala Sudah Ujian Umat Percaya Kepada Ramalan Sudah Yang Keempat Nabi Ibrahim Menikah Dengan Sarah Tidak Punya Anak Menikah Dengan Ajar Juga Tidak Punya Anak Doanya Tidak Tidak Tinggal Sampai Akhirnya Pada Usia Nabi Ibrahim 86 Tahun Di Saat Usia 86 Tahun Itulah Lahir Seorang Anak Bernama Ismail Dari Istri Bernama Hajar Allah Mau Menunjukkan Kuasanya Setelah Hajar Melahirkan Anak Sarah Sarah Yang Yang Diphonis Sebagai Perempuan Yang Mohon Maaf Mandul Tidak Mungkin Punya Anak Setelah 13 Tahun Umur Nabi Ismail Lahir Adiknya Dari Rahim Sarah Itulah Itulah Ishaq Ishaq Menunjukkan Bahwa Biarlah Seluruh Dunia Mengatakan Kau Mandul Seluruh Dunia Mengatakan Kau Tidak Akan Mungkin Punya Anak Seluruh Dunia Mengatakan Tapi Mengajarkan Kita Tentang Kuasa Allah Bukan Kuasa Kita Kemauan Allah Bukan Kemauan Kita Kita Hanya Berserah Diri Kepada Kemauan Allah Subhanahu Banyak Banyak Juga Manusia Sekarang Dia Tidak Berserah Diri Kepada Kemauan Allah Tapi Dia Paksa Allah Untuk Ikut Kemauan Dia Dalam Masalah Kerja Dalam Masalah Jodoh Dalam Masalah Ya Allah Saya Mau Kerja Di Sini Kalau Saya Kerja Di Sini Saya Akan Sumpah Kamu Tapi Kalau Saya Tidak Diterima Kerja Di Sini Saya Akan Ini Posisi Kita Sebagai Hamba Atau Sebagai Pemaksa Tuhan Dalam Masalah Kerja Dalam Masalah Anak Dalam Masalah Jodoh Kalau Memang Ini Jodoh Pertemukan Saya Allah Tapi Kalau Tidak Jodoh Matikan Dia Ini Kan Memaksa Padahal Mungkin Rencana Allah Jauh Lebih Indah Daripada Rencana Kita Nah Maka Pelajaran Yang Keempat Diambil Adalah Jangan Pernah Berhenti Beristihar Berusaha Jangan Pernah Berhenti Berdoa Rabbi Habli Minas Salih Surat As-Safat Ayat 100 Rabbi Habli Minas Salih Boleh Diamalkan Sebanyak Banyaknya Menajari Kepada Allah Subhanallah Wata'ala Lalu Diberikanlah Seorang Anak Anak Itu Bernama Is Na'il A.S. Lalu Kemudian Nabi Ismail Diantarkan Dari Palestina Ke Samping Ka'bah Bisa Dilihat Doanya Dalam Surat Ibrahim Ayat 37 As-Safat Ya Allah Aku Tinggalkan Anakku Mi Wadin Gairi Zizara'in Di Lembah Yang Tak Ada Tanaman Indah Baytikal Muharram Di Samping Rumahmu Yang Mulia Itu Itu Menunjukkan Rumah Itu Ka'bah Sudah Ada Sebelum Nabi Ibrahim Lalu Kemudian Kenapa Hancur Hilang Kena Banjir Bandang Nabi Ibrahim Diminta Merenovasinya Kembali Dimana Nabi Ibrahim Meninggalkan Anaknya Bi Wadin Di Lembah Gairi Zizara'in Tidak Ada Tanaman Indah Baytikal Muharram Di Samping Baytul Ketika Nabi Ibrahim Naik Ke Atas Ewan Tunggangannya Lalu Hajar Dengan Sedihnya Memegang Ujung Kain Nabi Ibrahim A.S. Hajar Ibu Nabi Ismail Bertanya Allahu Amar Akabihada Apakah Allah Yang Menyuruh Kau Melakukan Ini Wahai Ibrahim Nabi Ibrahim Yang Menjawab Dengan Satu Kata Naam Ya Allah Yang Menyuruh Saya Melakukan Ibu Hajar Melepas Pegangan Ujung Jubah Apa Jawab Hajar Izan Dan Yudhayyana Kalau Memang Allah Yang Menyuruh Allah Tidak Akan Menyanyi Akankan Yang Pergi Meninggalkan Kami Ini Adalah Pencari Rezki Yang Bersama Kami Disini Adalah Pemberi Rezki Lalu Apa Yang Kami Sedihkan Kalau Pencari Rezki Meninggalkan Kami Toh Dia Masih Mencari Sedangkan Yang Bersama Kami Disini Adalah Pemberi Rezki Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengajarkan Bagaimana Keyakinan Taw'id Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang Kelima Bahwa Kita Ini Ada Masanya Ujian Tidak Pernah Berhenti Berakhir Hidup Nabi Ibrahim A.S. Itu Dari Mulai Kecil Berhadapan Dengan Ayah Mulai Besar Berhadapan Dengan Pesaing Berhadapan Dengan Berhadapan Sampailah Pada Puncaknya Selesai Menghadapi Orang Sekarang Menghadapi Diri Sendiri Setelah Anak Lahir Mesti Diasingkan Ke Baitullah Ke Ka'bah Mengadu Lagi Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Kemudian Setelah Anak Remaja Ketika Sudah Sampai Usia Bisa Berusaha Surat As-Safat Ayat 102 Apa Jakarta Nabi Ibrahim A.S. Ya Bunainya Wahai Anakku Ini Arafil Manam Aku Lihat Dalam Mimpiku Anni Azbahuka Aku Menyembeli Lehermu Fanzur Madatara Apa Pendapatmu Wahai Anakku Disinilah Nampak Kelebihan Orang Yang Berbakti Pada Orang Tua Orang Yang Berbakti Pada Orang Tua Walaupun Orang Tua Tua Tidak Beriman Maka Insya Allah Anaknya Akan Berwakti Kepadanya Siapa Yang Menyakiti Menganiaya Menzolimi Orang Tua Maka Anaknya Pun Nanti 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 Menzolimi Dia Di Hari Tua Nabi Ibrahim Begitu Lembutnya Dia Kepada Ayahnya Maka Anaknya Pun Juga Lembut Kepada Apa jawab Nabi Ismail Ya abati Wahai ayah anda Laksanakan perintah Allah Insya Allah Insya Allah Saya termasuk orang-orang yang Sabar Menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala Altyazı M.K. 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 pada anak yang ditunggu 86 tahun ketika dia datang disuruh disembelih bayangkan itu lalu kemurian apa yang dilakukan Allah kami tebus anaknya itu dengan satu ekor sembelian yang sangat besar maka kalau kita beramal dengan amal badan harta Allah akan balas kami sudah berikan kepada konikmat yang sangat besar maksudnya ibadah badan wanhar berkurban maksudnya ibadah harta dalam konteks umroh dalam konteks kurban fasalli sholatlah dalam konteks umroh ada tawab ada sa'i ibadah badan tapi juga ada ibadah harta ongkosnya naik pesawatnya akomodasinya konsumsi maka dalam konteks kurban fasalli sholatlah pagi-pagi itu sholat wanhar berkurban berkurban dengan memberikan harta kenapa Allah tidak minta anak kita karena Allah tahu iman kita jangan karena anakmu ku minta kambingmu aja ku minta tidak kuar-kuar duit nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuai dengan kadar ilah yukalifullahu nafsan illahu sa'ah kenapa Allah tidak minta lembu onta nabi ibrahim kenapa yang diminta anak karena anak itulah yang paling dia sayang yang ditunggu 86 tahun menikah dengan hajar ternyata Allah berikan balasan diminta Allah apa yang paling kau sayang itulah yang ingin diminta Allah kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu memberikan apa yang paling kamu sayang sebagai pengantar dialog agaknya itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari nabi ibrahim alaihissalam selanjutnya kami kembalikan ke bang alvin firdaus dalam dialog kita insyaallah baik insyaallah terima kasih usah penjelasannya di awal baik bapak ibu terima kasih yang masih stay di zoom dan juga di platform lain di youtube insyaallah kita akan masuk sesi tanya jawab ya insyaallah bagi yang open camera dan rise hand akan diberikan kesempatan tapi yang kameranya tertutup sudah pasti tidak dikasih kesempatan untuk pertama bapak ari febriansa kami bersilakan alhamdulillah irabila alamin terima kasih mas alvin untuk kesempatannya bertanya pada malam hari ini mohon mohon minal aidin mohon ampun pada Allah baik sebelumnya sebelum kami bertanya kepada guru anda kami guru besar kami Abdul Samad pertama kami mohon keridoan dan keikhlasan serta doa setiap ilmu yang kami dengarkan baik melalui zoom maupun melalui youtube menjadi keberkahan buat kami baik di dunia maupun di akhirat dan untuk pertanyaannya adalah disini alhamdulillah kami mencatat ada hampir lebih lima ya lima lebih kurang lima ujian yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan yang ingin kami tanyakan untuk ujian yang kedua setelah ujian dari ayah kandung itu kan ada ujian umat percaya kepada astrologi atau masalah ramalan ini Nabi Ibrahim di usia berapa apa masih remaja di bawah 12 tahun atau sudah mulai 20 tahun ke atas demikian mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum 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 somber terjarah Nabi Nabi yang pertama Quran Al-Quran tidak ada menyebut umur yang kedua hadis hadis tidak ada menyebut umur yang ketiga kalau tidak ada di Quran tidak ada di hadis biasanya ulama mengambil riwayat-riwayat dari israeliyat, israeliyat maksudnya riwayat dari orang bani israel, apakah yang masuk islam ataupun yang tidak islam selama tidak ada kaitan dengan akidah kalau dia terkait dengan akidah gak boleh saya kasih satu contoh kasus nabi musa membawa bani israel menyeberang dari mesir ke palestina berapa orang yang dibawa oleh nabi musa dalam ayat kuran gak ada, dalam hadis tidak ada, tapi imam ibn kasir menyebutkan bahwa yang dibawa itu 600 ribu orang, dari mana angka 600 ribu itu angka 600 ribu itu dari riwayat israeliyat loh kok boleh mengambil riwayat israeliyat karena tidak terkait dengan akidah baik dari orang bani israel yang masuk islam maupun yang tidak masuk islam dari mana angka 86 tahun 66 tahun lahir ismail itu dari israeliyat dalam kuran tidak ada, dalam hadis tidak ada nah, tentang nabi ibrahim berhadapan dengan penyembah bintang berapa umurnya tidak ada dalam kuran tidak ada dalam hadis tidak ada dalam riwayat riwayat israeliyat kalau ada pastilah disebutkan para ulama itu tentang batasan umur jadi ini bukan masalah ijtihadi ya ini masalah riwayat apa riwayat periwayatan jadi bukan masalah bukan masalah menggunakan kaedah usul fikih untuk melahirkan suatu hukuman itu beda nah, jadi selama tidak ada riwayat maka kita tidak bisa menyebutkan riwayat demikian Allah untuk berikutnya kami persilahkan Ibu Suharti fadwal Ibu-Ibu Kamiknya sampaikan pertanyaannya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam terima kasih Bang Alvin dan Ustadz mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan dalam usianya amin amin ya Allah maaf Ustadz sebelumnya ayah saya sudah meninggal dunia kemudian ini maaf pertanyaannya tidak tidak sesuai dengan topik Ustadz namun ini menurut saya pertanyaan ini sangat penting bagi saya dan keluarga jadi ayah saya sudah meninggal dunia dulu semasa hidupnya beliau itu punya keinginan ingin berangkat haji kodarullah belum sempat mendaftar karena digunakan uang dananya itu digunakan untuk berobat 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 karena kondisi ayah saya yang tidak memungkinkan kemudian saya selaku anaknya itu apa yang harus saya lakukan Ustadz yang kedua disini tuh ada yang memberitahu bahwasannya itu bisa dibadalkan dengan cara membayar biaya kurang lebih 6 juta katanya yang membadalkan itu orangnya ada di Mekah tapi terus terang saja kami ini anak-anaknya belum yakin gitu Ustadz nah langkah yang tepat menurut sunnah rasul atau menurut ajaran islam itu sesungguhnya yang seperti apa apa yang harus kami lakukan kalau untuk harta Alhamdulillah ayah itu masih meninggalkan 3 hektare setengah tanah nah apa yang harus kami lakukan Ustadz terima kasih yang pertama sahabat nabi datang menjumpai nabi Muhammad menceritakan tentang bapaknya yang tidak bisa duduk di atas onta setiap kali duduk jatuh karena tulang belakangnya sudah bengkok apakah saya boleh melaksanakan haji untuknya nabi mengatakan boleh melaksanakan haji untuknya itu dalil bahwa orang yang sakit sakitnya tidak bisa menaik pesawat naik kendaraan maka dia boleh dihajikan dalil lain labbaikallahumma syubrumah saya menghajikan syubrumah kata nabi siapa syubrumah akhi saudara saya kamu menghajikan dia kamu sudah haji apa belum belum bata nabi kamu haji dulu setelah itu hajikan syubrumah ini dalil bahwa menghajikan orang mati boleh menghajikan orang yang hidup pun boleh nah sekarang siapa yang melaksanakan hajinya kakek saya namanya Nuruddin bin haji abdurrahman bin abdurrahim adik dari syekh abdurrahman yang menghajikannya saya kalau kita tahu orangnya amanah serahkanlah badal haji tapi kalau tidak jelas tidak tahu dikhawatirkan nanti menjadi korban penipuan sebaiknya jangan saya ulang sekali lagi tahu orangnya tetangga sekarang sedang belajar di mesir silakanlah untuk membadalkan tapi kalau tidak tahu sebaiknya tidak usah begitu ya lalu apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia yang pertama doa tidak bisa pakai bahasa Arab pakai bahasa Indonesia yang kedua zikir zikir sampai kepada orang meninggal dunia mana dalilnya ketika Nabi membelah pelepah korma dan ternyata pelepah korma ini bertasbih ditusukkan ke atas makam tasbihnya sampai kepada orang meninggal yang ketiga bacaan Al-Quran dari riwayatnya dari Abdullah bin Umar bin Khattab Umar bin Khattab Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan anak Umar bin Khattab nanti kalau saya mati meninggal dunia tolong bacakan di pangkal kepala saya pangkal Al-Baqarah di ujung kaki saya ujung akhir Al-Baqarah ini tentang membaca Al-Quran kemudian sodakoh berdasarkan riwayat daripada sahabat ya Rasulullah ummi matas ibu saya mati apakah saya bersedekah kata Nabi tak sodak silahkan bersedekah ayus sodakotu apa sedekah yang afdal kata Nabi memberi air minum jadikan sedekah itu beberapa amalan yang kita laksanakan untuk orang yang sudah meninggal dunia demikian Wallahu'alam jajak Allah Ustaz ya lanjutkan maaf saya tetap mengikuti nanti saya jawab selamat menikmati baik cek berikutnya kami persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya kami persilahkan kepada Ibu Efi Jamilah baik terima kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih atas kesempatannya ada dua pertanyaan dari saya yang pertama apakah hukumnya jika ada orang yang membayar hutang kepada kita tapi uang yang dibayarkannya itu bukan hasil yang halal apakah kita bisa terima apakah itu halal atau tidak untuk kita terima pembayaran hutangnya yang kedua apakah ria atau mungkin sombong atau pamer ya jika membaca Al-Quran di tempat yang misalkan di kantor gitu tapi tidak ada maksud untuk ingin dilihat orang tapi ada selalu ada pikiran aduh jangan-jangan orang mikirnya aku ria ya gitu aku sombong ya gitu gimana tuh Ustaz apakah itu pikiran yang ria yang sesungguhnya atau hal yang wajar terima kasih Ustaz pertanyaan pertanyaan tentang orang membayar hutang ke kita apakah kita mesti tahu ini uangnya dari mana ini sama dengan kita jual nasi saya buka rumah makan jual nasi lalu datang orang beli nasi saya Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam saya mau beli nasi satu bungkus saya gak perlu nanya ini uang kamu uang hasil korupsi apa hasil sogo karena saya jual nasi nasi itu halal saya jual lele saya ternak lele lalu datang orang mau beli lele Ustaz beli lele sekilo lalu saya nanya ini lelenya kamu beli lele ke saya uangnya apakah hasil sabu sabu gak perlu saya gak perlu tahu uang yang dia pakai untuk membeli ini uang dari mana karena yang saya jual adalah halal sama juga kita buka kos-kosan kita menyewakan kamar kamar yang kita sewakan halal datang orang mau nyewa kita terima duitnya jadi yang dilihat itu yang dari kitanya bukan dari orangnya kita jual nasi halal kita jual ikan halal kita kos-kosan halal uang orang itu ke kita dari mana datangnya kita gak perlu tahu dan tidak perlu cari tahu begitu juga tentang masalah bayar hutang uang kita halal ini uang saya uang saya ini halal dipinjam orang habis itu dia bayar hutang ke saya maka yang perlu saya pikirkan adalah uang saya ini dulu dia ambil sekarang dia kembalikan uang saya dia sekarang mengembalikan uang saya bukan ngasih uang dia ke saya kecuali gak ada apa-apa antara saya sama dia gak ada apa-apa antara saya sama dia lalu datang dia mengasih uang usah ini ada uang saya tanya ini uang apa dari mana uang ini tapi kalau dia pakai uang saya ini uang saya dia pakai kapan bayar 1 Agustus 1 Agustus saya ambil uang saya saya kan sedang ambil uang saya bukan saya ambil uang dia ini jadi pahami dengan baik masalah dagang jualan masalah pinjam meminjam yang kedua kita baca Quran di bis di kantor apakah perbuatan itu ria kita pergi sholat ke masjid lalu kemudian kata orang kau janganlah ke masjid kau ria akhirnya kita gak ke masjid padahal laki-laki yang balin berakal sholat di masjid gak ke masjid hanya karena takut dipuji orang kata imam fudail bin ayyab dikutip oleh imam al-ghazali tarkul amal li ajlin nas ria tidak jadi beramal karena takut dipuji orang itu ria wal amal li ajli him shirk beramal supaya ingin dipuji orang shirk saya mau baca quran ah gak jadi baca quran karena takut dipuji orang ria ah saya baca quran ah streaming biar dipuji orang shirk karena kita sudah mengharapkan dua Allah dan orang kita sudah mempersekutukan Allah buka quran digital cari surat al-kahfi surat yasin silahkan baca masalah orang muji terserah dia masalah dia mau komen dia foto dia posting dia komen itu urusan dia bukan urusan kita kita mengurus hati kita astagfirullah tidak jadi baca quran tidak jadi sedekah karena takut dipuji orang ria baca quran karena ingin dipuji solat karena ingin dipuji sedekah karena ingin dipuji syirik lalu bagaimana caranya luruskan niat laksanakan anjing menggonggong kapilah berlalu luruskan bersihkan hati karena Allah subhanahu wa ta'ala saya kalau saya peturkan omongan orang saya tidak akan tausia mutbah dipuji orang takut tausia tablik akbar dipuji orang takut posting dipuji orang takut urusan masing-masing urusan padahal urusan kita adalah beramal luruskan niat Bismillah hitawakal demikian bang al-fib wallahum alam terima kasih mohon maaf tapi kalau masalah yang bayar utang tadi kalau si penghutangnya itu memang menyatakan misalkan maaf ya mohon maaf ya semuanya dia menyatakan kalau uang itu didapat dari dengan cara tidak halal itu gimana kalau sayanya itu sendiri mengetahui kalau uang itu didapat dengan tidak halal ibu mengambil uang dia atau uang ibu uang saya uang ibu halal atau haram halal halal jadi kenapa ibu pusing ibu kan gak ngambil uang dia iya iya uang ibu dipakai orang dipulangkan tanggal 1 agustus yang ibu ambil ini uang ibu atau uang dia uang ibu bukan uang dia kenapa ibu pusing walau terjawab ya ibu supaya efisien kita langsung saja ke penanyaan berikutnya kami persilakan bapak benny kang benny kang benny firman siap masyaallah siap jazak akhir ustad kurunda atas ilmunya alhamdulillah semoga sehat selalu amin mau izin bertanya ada sahabat yang mungkin masih bimbang gitu ya beliau katakanlah bekerja di satu tempat yang ribawi gitu ustad nah ketika beliau galau dengan lingkungannya yang mungkin tidak apa tidak tidak kondusif malah menjauhkan dari ketatan pada Allah misalkan sholat lima waktu jadi dinantikan karena bukan kemauan karena mungkin tutupan pekerjaan meeting dan lain sebagainya nah cuman ketika mau keluar itu ada satu kerisauan beliau menanggung ada mungkin keluarganya di apalagi dipenuhi kebutuhannya dan lain sebagainya ada semacam ketakutan ketika beliau lepas dari pekerjaan itu takut tidak punya pegangan tidak bisa menafkahi keluarga nah ustad kira-kira bagaimana kita sebagai sahabat meyakinkan atau pasaran dari ustad sendiri ketika ada permasalahan seperti itu gitu ustad jazak lahir ustad barakallah siapa yang tidak meninggalkan riba berarti dia sudah siap untuk berperang dengan Allah fa'adhanu bihar bim min Allah berarti kamu sudah membuka izin perang dengan Allah perang dengan Israel aja perang dengan Ukraina perang dengan Rusia perang dengan Belanda orang yang masih berkecimpung dengan riba dia sedang membuka pintu perang dengan Allah itu yang perlu dipahami yang yang kedua rezeki ini datangnya dari Allah ketika kita mengatakan Ya Rab Ya Rab itu artinya tiga engkau menciptakan saya engkau mengatur hidup saya engkau memberi saya rezeki itu arti Ya Rab Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah menciptakan alam semesta Allah memberi rezeki Allah mengatur jadi kenapa kita bingung itulah tauhid itulah ujian tauhid itu tauhid itu tauhid tiga kalau dia ada alternatif pekerjaan lain yang gajinya lebih rendah tapi halal maka berpindahlah dari yang haram Allah makni nabi halai likaan haramik cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak berkecimpung dengan yang haram kalau kasusnya rumah ngontrak motor belum lunas tempat kerja satu-satunya istri sedang hamil tua tabungan gak ada jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan darurat tingkat tinggi silakanlah bekerja disitu karena darurat tidak boleh kita pilih mati atau makan babi tak boleh pilih mati makan babi hanya sekedar untuk bertahan tapi ada waktunya ya Allah sampai anak ini lahir sampai aku dapat kerja sekarang sedang ngirim-ngirim proposal lamaran walaupun tidak sebesar ini gajinya aku akan keluar dari sini demikian Wallahualam insya'a 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 Wa'alaikumussalam terima kasih banget udah dikasih kesempatan bertanya Ustaz ingin nanya nih kebetulan bulan depan kita kurban dan anak baru lahir boleh gak kita niatkan kurban itu untuk akikah anak kita nanti juga itu aja Ustaz ingin saya tanya terima kasih kurban plus akikah orang yang melaksanakan orang yang melaksanakan akikah pada hari ketujuh anaknya bertepatan dengan hari raya kurban maka otomatis dapat kedua-duanya bunyi teksnya tidak ada dalam hadis ini dalam mazhab saya kalau menjawab itu saya bacakan teksnya terima kasih 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 ini pas hari ketujuh hari ketujuh hari ketujuh Pak Ak lalu dia akikahkan ajza'an udhiyah maka dia akikahkan anaknya maka otomatis dapat kurban menurut mazhab hamba tapi kalau menurut mazhab syafi'i kalau menurut mazhab syafi'i maka dia pilih akikah saja atau kurban saja apa ustaz buat dibacakan jawaban ini kan pusing kami mana tahu nanti ada ustaz yang jawab kalau anda akikah pada tanggal 10 11 12 13 itu otomatis dapat kurban itu dia pakai mazhab hamba kalau pakai mazhab syafi'i pilih kalau mau akikah akikah saja kalau mau kurban kurban saja kalau pendapat ustaz gimana anak kami lahir anak kami lahir lalu kemudian pas penyembelihan ya pilih kalau mau akikah akikah anak kalau mau kurban kurban kalau menurut saya akikah saja nanti tahun depan kan kurban bisa lagi kalau anak ini akikah itu yang afdol nya ya hari ketujuh itu kalau tahun depan dibuat anak ini sudah umur setahun sementara kurban bisa tahun depan akikah ini anak ini sudah lewat setahun walaupun bisa tapi afdol sudah lewat demikian tentang masalah akikah dan kurban wallah 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 alam alam isa baik alhamdulillah ya rambut lalamin sudah pukul sembian lebih bapak ibu yang rahmat ya Allah mohon maaf yang masih ngantri pertanyaannya masih banyak sekali yang resen juga masih banyak kita sambung lagi ya untuk pekan depan insyaallah karena waktu memang terbatas sekali terakhir set mungkin ada closing statement penutup atas tema kita malam hari ini dan juga sekaligus ditutup saja dengan doa orang yang selama ini meyakini kalau sudah soleh sudah hijrah sudah taubat sudah taat sudah baik hidupnya lancar-lancar aman nyaman tentram adem ayem mendengar kisah nabi ibrahim dia sadar oh saya salah adakah yang lebih soleh dari nabi ibrahim adakah yang lebih hebat dari nabi ibrahim ternyata nabi ibrahim juga hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan luruskan pemahaman kita semakin soleh semakin baik semakin taubat semakin hijrah islam itu bukan berarti kalau kita sudah taubat hijrah lalu hidup kita tanpa cobaan taubat tetap ada tapi kita menjadi lebih kuat soalnya yang kedua ujian tidak pernah berhenti ujian keluarga ujian umat umat yang terbagi lagi penyembah berhala penyembah bintang bintang ingin punya anak dapat anak di uji lagi mengasingkan tempat jauh setelah anak dewasa di uji lagi untuk menyembelih selalu ada ujian keiman yang tujuannya untuk mengangkat kred untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah s.w.t ketiga ceritakan kisah-kisah itu supaya manusia ini berpikir salah satu cara untuk memicu supaya manusia ini berpikir dengan membaca kisah maka Al-Quran itu isinya kisah Nabi kisah Nabi Nabi kisah perempuan yang solihah supaya kita berpikir mendengar cerita orang terasa ringan beban kita mendengar pengalaman orang terasa tidak ada apa-apanya pengalaman kita mudah-mudahan kita termasuknya mengambil itibar pelajaran dari Nabi Ibrahim AS mudah-mudahan keluarga kita diberikan istiqomah seperti keluarga Nabi Ibrahim anak-anak kita soleh-soleh seperti anak Nabi Ibrahim Ishaq dan Ismail Al-Hadhi Iyha Al-Fatiha berikan kami keselamatan dalam agama kami wa'afiatan fil jasad sehatkan badan kami wa ziyadatan fil ilmi tambahkan ilmu kami wa barakatan fil rizqi berkahir rizqikan wa taubatan qabla al-maut beri kami taubat sebelum mati wa rahmatan inda al-maut beri kami rahmat ketika mati wa ma'afiratan ba'da al-maut berikan ampunan sudah mati Allahumma hawin alayna fisakaratil ma'ut ringankan kami waktu melewati sakaratil ma'ut selamatkan kami dari api neraka maafu inda al-hisab maafkan kami ketika segala amal kami dihisab Rabbana afillana gunubana wa ibaridayna warhamumaka marabbayana sagira Allahumma khatimlana bi husnil khatimah wala takhtim alayna bisu'il khatimah Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirat dihasanah wa qina azab al-nar wa sallallahu ala salinah muhammad wa ala alihi sohbi wa sallam walhamdulillah rabbil ala alam taqabbal Allahummin aminkum taqabbal ya karib terima kasih atas segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan mudah-mudahan kita tetap istiqamah tetap berjamaah dan diberikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh masya Allah jazakumullah khairan kasih kepada Tuhan Guru Sad Abdul Somad dan juga tim yang sudah menyediakan waktunya pada malam hari ini bersama kita masya Allah mudah-mudahan Allah balas segala kebaikan Ustaz dan juga tim yang ada di Pekan Baru diberikan kelancaran dalam dakwah dan juga selalu sehat baik Bapak Ibu terima kasih atas kesediaan waktunya mohon maaf untuk penanya-penanya yang masih belum dapat kesempatan insya Allah kita akan lanjutkan kembali di Pekan selanjutnya ya catat tanggalnya harinya ya hari Selasa Selasa malam atau malam Rabu insya Allah kita akan rutinkan tiap malam jadi Bapak Ibu siap-siap saja temanya nanti nyusul tema tentang apa begitu ya terima kasih untuk semuanya sekali lagi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Guru kita kita bisa faham bisa memahami bisa mengamalkan dan juga mengajarkannya insya Allah baik untuk terakhir Bapak Ibu mohon kesedianya kita ada program amal salih yang bisa Bapak Ibu ikuti yaitu program pembangunan Pondok Pesantaran Az-Zahra kita sudah ikhtiar kurang lebih dua tahun dan insya Allah bangunan yang berdiri di atas tanah dua hektare ini untuk asrama yang asrama yang apa empat lantai insya Allah Juli ini akan segera beroperasi dan mudah-mudahan bisa segera menerima santri baru begitu ya dan kami membuka peluang amal jariah bagi Bapak Ibu yang ingin berwakaf atas nama pribadi atau atas nama orang tuanya langsung saja klik dukung dot sidak dot id slash uas untuk meyakinkan Bapak Ibu kami izin memutarkan video progres terbaru pembangunan Pondok Pesantaran Az-Zahra mohon kesediaannya untuk menyimak satu menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat Jamaah semua Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad hari ini petang hari Selasa 30 April 2024 ini adalah per 30 April petang Selasa nanti malam kita akan ketemu di Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad melalui online ini sengaja kami ambilkan gambar petang ini untuk melihat beginilah suasana terakhir sekarang finishing bagian depan dalam sudah pasang keramik untuk kamar lemari juga sudah diisi Insya Allah 36 kamar bawah dua lantai satu lantai dua lantai tiga lantai empat satu lantainya sembilan kamar 36 kamar Insya Allah akan diisi oleh santri penghapal Quran pada bulan Juli akan masuk sini mohon support semua jamaah support dan doa berkas lalu warakallafikum wassalamualaikum warahmatullahi bagi ayah bunda bagi ayah bunda bapak ibu semuanya ingin mengalirkan pahala jariah untuk kedua orang tuanya bisa langsung klik link yang sudah kami bagikan di kolom chat dukung dot sidak dot id slash uas kurang lebih nanti tampilannya seperti ini bapak ibu ya di layar kaca bapak ibu tampil insya Allah kalau bapak ibu berminat ingin berwakaf langsung saja klik donasi sekarang kemudian nanti pilih nominal kalau misalkan belum login biasanya diarahkan untuk login dulu nah pilih nominal berapapun sesuai dengan kadar kesanggupan kita keikhlasan kita bahkan misalkan saya pilih nominal 100 ribu kemudian tulis namanya nama lengkap oke misalkan nomor ini ya kemudian metode pembayaran bapak ibu banyak disalah terbebas dari BADMIN kalau bapak ibu pakai bank-bank atau apa namanya dompet digital bisa juga QRIS juga bisa silahkan dipilih sesuai dengan metode pembayarannya saya misalkan pilih menggunakan BSI tadi lanjutkan bapak ibu juga bisa tuliskan doa-doanya disini tuliskan nama almarhum dan lain sebagainya kalau mau disembunyikan juga boleh kemudian kalau sudah lanjutkan pembayaran nah disini bapak ibu pastikan transfer sesuai dengan kode unik rekeningnya ini ya atas nama YSN bersama beramal soleh 744 00 74 744 oke transfer sesuai dengan tiga angka terakhir supaya nanti tercatat di website saya ambil contoh ya nanti akan tercatat di depan seperti ini ini bapak ibu yang sudah bersodakon seperti ini ya ibu ai nida hernida maupun ribu kemudian bu nurmusi bu tasmiyati marfu'ah masya'allah ajarokallahu fima upaita wabarak fima bukaita wajah ala mulaka tahurah terima kasih bapak ibu semuanya yang sudah berwakaf mudah-mudahan harta yang diwakafkan ini Allah ganjar dengan pahala terbaik dan semoga harta yang tersisa Allah lipat gandakan berkahi makin banyak dan semoga dengan wasilah berwakaf ini Allah bersihkan dari segala dosa-dosa amin Allahumma amin bagi bapak ibu mungkin bingung begitu ya boleh kontak nomor kami 0816 4936 2525 insyaallah kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan Alvin 0816 4936 2525 link sudah kami bagikan dukung .sidak.id slash UAS demikian bapak ibu kalau ada pertanyaan langsung saja di chat ya ke nomor whatsapp kami yang sudah saya tautkan juga terima kasih atas kesediaannya pada malam hari ini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat mudah-mudahan bisa diamalkan bisa juga kita ajarkan amin amin saya Alvin Ferdawus mohon undur diri jika banyak kesalahan saya mohon maaf kesalahan datangnya dari kekhilafan saya pribadi dan jika ada yang benar pasti datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian kita akhiri sama-sama dengan melafazkan Alhamdulillah Rabbil Alamin doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika syadu allah ilah ilah antas tawfiruka wa atubu laik terima kasih jauh mata jauh di mata namun dekat dalam doa istiqamah sampai janah sampai jumpa di pekan depan sampai jumpa di bayitullah bismillah ya Allah wa akbar terima kasih bapak ibu semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh